Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Egy. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapa Mahoror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke seperti biasa kita akan mereview 5 penampakan hantu paling mengerikan. Oke tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Seorang pengendara mobil yang saat itu terlihat melewati jalan yang sangat sepi iseng-iseng merekam video perjalanannya tersebut. Lalu tidak beberapa lama kemudian kameranya merekam sosok wanita yang terlihat aneh dan misterius berdiri di pinggir jalan. Coba perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, sosok tersebut seperti seorang wanita yang memandu. memakai pakaian berwarna merah. Sosok yang terlihat aneh dan misterius itu hanya berdiri di pinggir jalan sambil memandang si pengendara melewatinya. Si pengendara yang sadar keberadaan sosok tersebut sepertinya dengan sengaja tidak menghiraukannya dan tetap fokus mengendara. Seorang wanita yang saat itu iseng-iseng merekam anaknya yang sedang bermain dibuat kaget dan ketakutan dengan kemunculan sosok aneh yang bertubuh sangat kecil berlarian di belakang anaknya. Nah, coba simak videonya. Seperti yang bisa kita lihat, tiba-tiba saja muncul sosok aneh yang ukurannya sangat kecil. Sosok tersebut berbadan hitam, tidak memiliki rambut dan kupinya yang nampak sangat panjang. Sosok itu berlari di belakang anak tersebut dan masuk di bawah meja. Notak saja membuat wanita itu langsung kaget ketakutan dan bergegas memeriksanya. Namun sosok itu pun seketika sudah menghilang. Padahal jelas-jelas terlihat sosok tersebut masuk ke bawah meja. Video yang sedang viral di TikTok ini diunggah oleh akun ads sebatas badut 69. Yang di dalam video tersebut memperlihatkan sesosok makhluk berbulu hitam dan memiliki taring yang sangat panjang. Tengah berada di dalam suatu kubangan air. Dikabarkan penemuan sosok mirip Genderwo itu terjadi di salah satu pabrik limbah di Pasuruan. Coba kalian simak videonya. Terima kasih telah menonton! Seperti yang bisa kita lihat, sosok tersebut berbulu hitam dan memiliki taring yang sangat panjang. Sedang berada di dalam kubangan air tempat pembuangan limbah pabrik. Video ini ditonton lebih dari 6 juta kali dan dibagikan sebanyak 19 ribu kali oleh pengguna TikTok. Namun faktanya, video yang menyatakan penemuan Genderwo di pembuangan limbah pabrik di Pasuruan ini tidaklah benar adanya atau berita hoax. Dikarenakan pemilik asli dari video itu adalah pengguna TikTok dengan nama akun Etsy Gerandong Ilik. Yang dimana akun tersebut kerap kali membagikan video-video yang menampilkan kostum yang menyerupai sosok Genderwo. Bahkan di unggahan video lainnya, akun Etsy Gerandong Ilik ini membagikan video dengan kostum yang sama dengan gaya parodi yang sangat lucu. Masih gibri. Video menyeramkan ini dialami oleh seorang wanita yang saat itu hendak ke loteng rumahnya untuk bersantai mencari angin. Tidak disangka dirinya melihat sosok mengarikan sebagai berikut. Coba perhatikan. Terima kasih telah menonton! Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok wanita yang nampak sangat aneh berdiri di atas pagar. Sosok tersebut bergaun putih dan berambut panjang terurai mirip seperti hantu kuntilanak. Sontak saja membuat wanita itu langsung kaget dan panik ketakutan. Namun karena masih penasaran, dirinya memutuskan untuk kembali dan melihat lagi sosok tersebut. Yang ternyata sosok itu sudah tidak ada di sana. Dia pun dengan santainya keluar untuk memeriksa lebih dekat dan inilah yang dia temukan. Terima kasih telah menonton! Video menyeramkan ini tak sengaja terekam oleh seseorang yang saat itu iseng-iseng merekam video perjalanannya menggunakan mobil. Coba perhatikan ada sesuatu yang menggantung di pohon. Terekam dengan sangat jelas, ada sesosok tubuh yang tergantung di pohon. Namun yang terlihat hanya sepasang kakinya saja, bagian atas tubuhnya tertutupi oleh dedaunan. Perekam yang fokus mengendarai mobilnya itu pun tak menyadari keberadaan sosok tersebut. Hanya liut begitu saja seperti tak melihat apapun di sana. Oke sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!